Buket bunga ini memiliki lipatan kertas yang berbeda untuk setiap layarnya loh. Yuk langsung simak tutorialnya. Di video sebelumnya tentang beberapa cara melipat kertas untuk buket, ada beberapa yang berkomentar untuk langsung praktek pada buketnya. Nah kali ini kita akan membuat buket di mana setiap layarnya menggunakan lipatan kertas yang berbeda. Oke langsung aja, untuk satu lembar kertas selo kita bagi menjadi 4 sama besar. Dan disini totalnya kita menggunakan 2 lembar kertas selo. Dan disini saya juga sudah menyiapkan foam untuk kegang buketnya ya, tapi mohon maaf saya lupa untuk mengukurnya. Untuk bagian depannya, seperti biasa kita isi menggunakan kertas tisu atau kain spoon bond. Kita lipat seperti pada video ya. Tambahkan beberapa sampai bagian depannya tertutupi. Oke, kita langsung masuk ke tahap wrapping. Ini untuk layar pertama ya. Lipat kertasnya ke arah depan seperti ini. Kemudian kita lipat lagi ke belakang seperti ini. Nah ini untuk lipatan kertas layar pertama. Langsung aja kita pasangkan pada buketnya. Untuk menempelkan kertas pada buketnya, teman-teman bisa menggunakan selotip bening, lem lilin, atau diikat menggunakan tali. Untuk mempermudah wrapping, ini saya isi dulu buketnya menggunakan bunga artifisial ya. Sebenarnya untuk isian buketnya bebas ya, tidak harus bunga, bisa disesuaikan dengan keinginan atau request dari customer. Nah ini bunganya sudah selesai dirangkai. Kita lanjut ke layar kedua. Lipat kertasnya sebanyak dua kali ke arah depan. Untuk ujung kertasnya terlihat sedikit di bagian atas ya. Ini untuk lipatan kertas di layar kedua, langsung aja kita pasangkan pada buketnya. Untuk sisi yang satunya lagi, cara melipatnya masih sama seperti tadi ya. Kita masuk ke layar ketiga. Lipat kertasnya seperti pada video ya. Untuk teknik lipatan kertas pada buket ini memang tergolong boros kertas ya. Jadi teknik seperti ini tidak disarankan untuk buket-buket yang low budget atau buket yang hemat kertas. Kita pasangkan kertasnya pada buketnya dan perhatikan juga posisinya ya. Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi ya. Lipatan kertasnya masih sama seperti tadi tapi arahnya saja yang berbeda. Oke, ini sudah sampai di layar ketiga ya. Kita lanjut ke layar keempat. Untuk layar keempat, kita lipat kertasnya dua kali ke arah depan seperti ini. Kemudian untuk sisi yang satunya lagi kita lipat ke arah belakang. Dan kita pasangkan pada buketnya. Ini posisi kertasnya lebih maju ke depan ya. Ini saya ikat saja menggunakan tali untuk buketnya agar lebih kuat ya. Kita ulangi untuk sisi yang satunya lagi dengan teknik lipatan sama seperti tadi. Untuk buket ini hanya sampai layar keempat ya. Dan untuk bagian bawahnya juga tidak menggunakan teknik lipatan rok yang bermacam-macam seperti biasanya. Jadi hanya bentuk yang simple saja. Nah, ini untuk wrappingnya sudah selesai ya. Tinggal kita tambahkan ikatan pita untuk mempermanis. Nah, ini buketnya sudah jadi. Menurut teman-teman bagaimana nih hasilnya? Untuk bagian atasnya terlihat lebih gembul nggak sih? Oke teman-teman, cukup sekian ya. Semoga tutorialnya bisa bermanfaat. Teman-teman bisa mengkombinasikan lipatan kertasnya untuk buket yang lainnya juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!